Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat islam semuanya Sejarah menuliskan bahwa sebagian para punggawa istana kekhalifahan Osmani tidaklah murni orang Turki Setidaknya dari pihak wanitanya yang kebanyakan berasal dari Eropa Timur Ini maknanya ibu dan istri para Sultan Turki memiliki wajah dan fisik khas Eropa Hal ini tampak jelas dari sejumlah lukisan yang masih tersimpan hingga kini Nah teknologi keterdasan buatan AI ternyata dapat memberi kontribusinya dalam merekonstruksi wajah sejumlah figur dalam sejarah Osmani Berdasarkan lukisan tersebut termasuk merekonstruksi wajah dari istri dan anak para Sultan Penasaran bagaimana hasilnya? Mari langsung kita lihat saja Ini merupakan wajah dari Hafsa Sultan, istri dari Sultan Selim I Hafsa Sultan diakini berasal dari etnis Tatar Crimea Yang ini adalah wajah dari Mahi Drevan Beliau merupakan istri pertama dari Sultan Suleiman I Mahi Drevan diakini berasal dari Albania Nah yang ini merupakan wajah dari Hurem Sultan Selir dari Sultan Suleiman I Yang kemudian menjadi permaisuri Hurem Sultan bernama asli Roxelana Ia berasal dari Ruthenia Saat ini masuk wilayah Ukraina Hurem Sultan merupakan sosok wanita cerdas Dan jago strategi geopolitik Khususnya dalam memberi pertimbangan bagi Sultan Suleiman I Dalam meluaskan wilayah Usmani ke Eropa Timur dan Eropa Selatan Sultan Suleiman I sendiri merupakan Sultan Usmani paling berjaya Ini adalah wajah dari Mihrimah Sultan Putri dari Sultan Suleiman I dengan Hurem Sultan Yang ini merupakan Kosem Sultan Istri dari Sultan Ahmed I Beliau keturunan Persia dan Yunani Kosem Sultan diakini sebagai wanita paling berpengaruh Di sepanjang sejarah Kesultanan Usmani Sesudah suaminya wafat Beliau lah yang mengatur istana Dan juga memegang keputusan Siapa yang berhak naik tahta Ataupun siapa yang tidak Tak dapat disangkal Kehadiran teknologi kecerdasan buatan ini Sedikit banyak dapat memberi manfaat yang positif Bagi sejarah peradaban Islam Wallahu'alam bisawab Selamat menikmati 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 Selamat menikmati